Intro Dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polresta Bandung, Kompol Sungkowo, sejumlah personel Polri melakukan patroli malam dengan cara berjalan kaki di area perkampungan Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Untuk memastikan rumah-rumah warga yang ditinggal mengungsi oleh pemiliknya akibat terdampak gempa aman dari tindak pidana pencurian. Satu persatu rumah warga di Kampung Lapangsari didatangi oleh petugas untuk dipastikan keamanannya, meskipun tak semua rumah ditinggalkan pemiliknya karena khawatir. Selain memberi support moral untuk warga terdampak, petugas juga menjamin keamanan rumah dan barang mereka. Pihaknya juga menghimbau agar warga tersegan untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana pencurian, terutama pada rumah kosong yang ditinggal mengungsi oleh pemiliknya. Menurut Kabak OPS Polresta Bandung, Kompol Sungkowo, kegiatan fremtip ini merupakan perintah langsung dari Kapoldai Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiagus. Sebenarnya dengan petunjuk aran dari Bapak Kapoldang, Bapak Kapol Rista, kami di sini di jalan Polresta Bandung bersedir kita dengan terdampakan intasi terkait. Dalam lainnya juga dari POSEC akan melaksanakan kegiatan patroli, memastikan bahwa bagi para pengfungsi yang meninggalkan rumah itu dalam keadaan aman. Dan kita menghimbau dan berkolaborasi dengan lapisan masyarakat atau masyarakat, mengajak bahwa untuk kejadian ini yang akan fungsi bah, sehingga masyarakat yang meninggalkan rumah merasa aman dan dipastikan dalam keadaan terkendali semuanya. Seperti dikatakan sebelumnya, gempa berkekuatan 5,0 magnetodo mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Tepatnya di wilayah Kecamatan Kertasari dan berdampak kerusakan pada sejumlah bangunan, baik rumah warga ataupun fasilitas umum seperti sekolah, masjid, puskesmas, hingga kantor POSEC. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Heidi Trisnaidi melaporkan.